Kita evaluasi dari pelaksanaan penanganan COVID-19 baik itu kaitan dengan data, kaitan dengan realisasi pelaksanaan dan pencairan bantuan dan juga masalah-masalah juga di belakangnya. Antara lain begitu pendataan, data ini kan ternyata setelah kita laksanakan kegiatan monitoring di bawah ini masih banyak, semestinya sebenarnya ini proses tahapan dari bawah ini benar. Jadi ada kalau di desa ada musdesus, di kerurahan ada permusaraan di tingkat itu ada perkembangan antara RT atau masyarakat bersama kepala. Tapi setelah proses pencairan atau data ini dulu untuk mendapatkan bantuan, ini banyak atau ada perbedaan. Misal kita melihat masih ada yang mestinya tidak dapat, karena pendataannya kayaknya data muncul 20 tahun atau beberapa tahun yang lalu, sudah meninggal muncul. Yang kemarin miskin setelahnya sudah orangnya mampu, sehingga tidak layan mendapatkan. Ini juga kita lihat di bawah masih muncul. Sehingga yang itu perlu ada pendataan yang simultan untuk berbicara. Proses ini dari bawah sampai ke atas. Kemarin kita konsolidasi bersama dengan pihak Dijas juga, Pak Sek, mengevaluasi itu. Pendatangnya coba kita bicarakan berarti apa. Artinya data yang kemarin ini kita update lagi lah. Mulai dari bawah dan kita upayakan bisa sambil di sana. Biar tidak muncul data-data lama yang mestinya mereka sudah. Ini kan program ini berjalan tapi kan masih nanti sampai Desember, artinya 3 bulan. Seperti BATDDD nanti sampai berakhir di bulan Desember meskipun pendataannya, nilainya berkurang. Artinya ini kan juga dalam rangka kita akan melihat sebenarnya siapa sih warga terdampak atau warga miskin yang ada di Polorogo misalnya. Ini lebih jelas lagi, bukan seperti yang sekarang. Ya meskipun artinya tidak banyak, tapi kan masih muncul ini menjadi pertanyaan di bawah. Bahkan mereka loh, ini saya lebih berhak tapi mereka yang dapat berkaitannya dengan pendataan ini. Kita terus nanti sampai biar kalau tidak bisa tahap ketiga, kedua, ketiga. Ya nanti minimal ini menjadi bank data yang valid. Manakala nanti ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat miskin. Itu yang pertama, kaitannya dengan pendataan kerealisasi. Banyak muncul masalah di warga menyalahkan RT dan sebagainya. Ini sebenarnya, tolong RT ini sudah berusaha sempat misi mal mungkin Kepala Desa, Kepala Kelurahan itu sudah menyata dengan berbicara dengan baik. Tapi ternyata ada data yang berbeda sehingga banyak yang saya tidak kabar. Ini tolong dendam dulu, karena proses bantuan ini kan masih ada beberapa tahapan di sepatu dari provinsi. Ada suplomen BPNP dari provinsi, ada lagi nanti dari kabupaten. Artinya ini kan masih ada peluang, ada Rp10.000, kalau di Kororoko ada Rp5.000-Rp15.000 yang dari kabupaten. Barangkali nanti akan mencabar mereka, sekarang berteriak tapi ternyata nanti dapat. Ya tolong nanti diam dululah, setelah itu, setelah kita resir selesai, mana yang ternyata tidak dapat nanti untuk tahap berikutnya nanti. Tentunya ini perlu ada sinergi yang baik, baik dari penguritasi daerah dari bawah Rp, penguritasi pelurahan, desa, sampai di pusat. Pendataan simultan, kemudian masyarakat ya yang berhak mendampak benar-benar mendampak yang tidak, yang benar-benar tidak. Sehingga tidak mencetulkan data-data, itu nanti berarti akan lancar. Sekali lagi, yang terakhir ada di bawah ini kan sekarang hasil lapitas kemarin ke-36 ya kita tinggal yang reaktif. Ini kita berharap masyarakat setelah mendapatkan bantuan, baik itu BPNT, BLTDD, dan juga BST. Dan nanti yang akan datang lagi, tolong kalau memang belanja, tolong dibelajarkan. Kalau ini kan sudah jelas kalau BPNT, tepat-tepatnya warung-warungnya, warungnya sudah jelas. Yang BLTDD, ini tolong belanja di lingkungan masyarakatnya sendiri. Untuk kebutuhan hidup selama satu bulan yang Rp600.000, jangan sampai keluar rumah terlalu jauh. Karena ini proses kemarin saja mengambil hasil rapitas ke-36 ya kita berhak di-akit. Saya khawatir mereka juga akan terkena dari kalau kita banyak ikut berkerumut ke masyarakat. Terima kasih.